Akan tetapi ada beberapa kata yang mereka tidak mengetahui Akhirnya mereka secara bercanda Mereka menulis Ayah gajah naong katanya Halo, jumpa lagi dengan Judy dalam Vinyl 2 Parking Lot episode nomor 81 Dalam episode nomor 81 ini Saya akan menceritakan sesuatu yang jarang diungkap Sesuatu yang jarang diceritakan The Rollies The Early Days And Early Years Masa awal, hari-hari Dan tahun-tahun awal dari The Rollies Agar tidak penasaran Simak terus episode ini Sampai tuntas Kisah ini Saya akan ceritakan kembali berdasarkan obrolan saya di suatu siang hari di sebuah restoran Dengan salah satu bidan dari The Rollies Yaitu Om Emil Rahmat Gumilar Rashidi Saya perkenalkan Om Emil Rahmat Gumilar Rashidi berikut ini Halo apa kabar Om Emil Halo apa kabar Judy, kabar baik Alhamdulillah Itu tadi adalah Om Emil Rahmat Gumilar Rashidi Atau biasa dipanggil dengan Emil Rashidi Sebuah obrolan yang saya rangkum di dalam episode nomor 81 ini Dikisahkan pada saat itu tahun 1961 Emil Rashidi bersama keluarganya Pindah ke Bandung Karena keluarga Emil Rashidi adalah Abri Maka beliau seharusnya ditempatkan di kompleks perumahan Abri Akan tetapi perumahan Abri pada saat itu sedang penuh Maka keluarga Emil Rashidi ditempatkanlah di sebuah hotel khusus untuk Abri Yaitu Hotel Niagara di Bandung Sebuah hotel milik dari saudara Deddy Sutansyah Diceritakan di dalam hotel Niagara tersebut Telah bermukim sebuah keluarga yaitu keluarga Sukri Nah di dalam hotel Niagara tersebut Terjadilah interaksi antara Emil Rashidi Dan adiknya yang bernama Mulyana Purama Dengan Sukri dan Deddy Sutansyah Pada tahun 1961 Emil Rashidi masih kelas 2 SMP Sedangkan Deddy Sutansyah masih sekolah rakyat Karena selisihnya sekitar 3-4 tahun Dan untuk mengisi kekosongannya pada sore hari Mereka sering bermain gitar Dan Deddy Sutansyah ikut nongkrong mereka bermain gitar Pada waktu itu Deddy Sutansyah kelihatannya tidak tertarik Dengan musik Akan tetapi mungkin karena interaksi yang intensif dengan mereka Kemudian tertariklah Deddy Sutansyah untuk bermain musik Maka diajarinlah Deddy Sutansyah bermain gitar Berhubung Deddy Sutansyah adalah cerdas otaknya encer Maka Deddy Sutansyah cepat bisa bermain gitar Karena mungkin mereka getol bermain musik Maka pada suatu ketika Om dari Deddy Sutansyah Meminjamkan bas betot kepada Emil Rashidi Nah kemudian berlanjut tahun 1963 Emil Rashidi masuk SMA Dan di SMA tersebut Emil Rashidi membuat sebuah grup band Yang bernama The Adventures Bersama Albert Warnerin Saya kira teman-teman tahu ya siapa Albert Warnerin itu Nah grup yang bernama The Adventures tersebut Memainkan lagu-lagu The Ventures The Richard Kemudian lagu-lagu dari Shadows Dan lain-lainnya Nah pada saat SMA itulah Kemudian Deddy Sutansyah juga Ikut melihat Emil apabila pentas di SMA-nya Deddy Sutansyah bahkan pada suatu kesempatan Diberi kesempatan untuk bermain drum Dalam kesempatan ini Saya ingin menunjukkan foto mereka pada saat ngariung Di kamar Dimana disitu ada Emil Rashidi Kemudian ada Albert Warnerin Ada Deddy Sutansyah Silahkan dilihat fotonya berikut ini Nah fotonya penuh dengan poster-poster grup musik yang tenar pada waktu itu Kemudian Saya juga ingin menayangkan foto dari Deddy Sutansyah pada saat SMP Meskipun Emil Rashidi telah mempunyai sebuah grup yang bernama The Adventures Karena Emil Rashidi Di rumahnya atau di kompleksnya Berempat bersama dengan adiknya Mulyana Purnama Sukri dan Deddy Sutansyah Tetap aktif bermain musik juga Mereka berempat Emil Rashidi dan adiknya Mulyana Purnama Kemudian Sukri dan Deddy Sutansyah Tetap rajin bermain musik Bahkan tiap subuh Mereka selalu mendengarkan siaran Radio Australia Untuk mengikuti lagu-lagu barat yang disiarkan oleh Radio Australia Oh iya Ada sedikit cerita lucu nih Mengenai lagu X-Jers Go By Karena mereka tiap subuh mendengarkan Radio Australia Untuk menulis lirik atau syair lagu-lagu yang diudarakan Maka pada suatu saat Mereka mendengarkan lagu X-Jers Go By Dan mereka mencoba menulis liriknya Dengan bahasa Inggris tentunya Akan tetapi ada beberapa kata yang mereka tidak mengetahui Akhirnya mereka secara bercanda Mereka menulis Ah ya gajah naong katanya Barangkali itu adalah sebuah ritual Anak-anak muda pada saat itu Mendengarkan siaran Radio Australia Sampai suatu saat Ini yang menjadi secara Mereka dihubungi oleh Sebuah panitia Inaugurasi dari CSB Atau Korpus Steliosorum Bandung Senis Aduh lidahnya sampai keselio-seleung Atau Korpus Steliosorum Bandung Senis Bandung Senis Susah banget ngomongnya Hehehehe Kebetulan salah satu panitianya adalah Teman dari kakak Emil Rasidi Itu terjadi sekitar Oktober pada tahun 1964 Akhirnya mereka menyanggupi tantangan tersebut untuk pentas di Gorsaparua dengan sejumlah bayaran tertentu untuk sewa peralatan musik Seperti dikisahkan oleh Emil Rasidi kepada saya Kurang lebih dua minggu sebelum hari H pementasan Mereka dihubungi oleh panitia inaugurasi tersebut Karena panitia akan membuat poster untuk iklan untuk promosi acara tersebut Mereka mendatangi Emil Rasidi dan kawan-kawan Menanyakan Mau pakai nama Grooban Apa? Nah Mereka berempat kemudian kalang kabut Karena memang belum ada nama Bandnya Karena mereka berempat mengidolakan The Rolling Stones Terutama Deddy Sutansyah Yang kemudian kita kenal menjadi Deddy Stansyah Maka mereka sepakat Nama Bandnya harus berbau-bau Rolling Stones Maka mereka berempat sepakat Nama Bandnya adalah bernama Rollies Diambil dari kata Rolling Stones Rolling-nya diambil Rollie-nya Kemudian Stones-nya diambil ES-nya Jadilah Rollies Pada waktu yang bersamaan Emil Rasidi kemudian melihat poster yang ada di kamarnya Ada Gruben Hollies Kemudian Emil Rasidi iseng Menyambung huruf H yang ada di atasnya Sehingga terbaca Rollies Nah itulah muncul cerita nama band The Rollies Kemudian terjadilah hari bersejarah tersebut Rollies pertama kali pentas di Gorsaparwa Dengan membawakan lagu Gloria dari Them Mereka mendapat sambutan yang luar biasa Formasi mereka berempat pada saat pentas di Gorsaparwa Adalah Emil Rasidi pada bass Kemudian adiknya Mulyana Purnama pada drum Deddy Sutansah pada gitar Dan Sukri pada gitar Kemudian pada tahun 1965 Karena mereka butuh seorang penyanyi Yang bisa menyanyikan lagu untuk dansa cik-tu-cik Untuk waltz Maka mereka kemudian mencarilah seorang penyanyi Maka pada saat itulah mereka bertemu dengan Bangun Sukito atau Gito Untuk mengisi sebagai penyanyi dari The Rollies Pada saat itu Gito masih sebagai penyanyi freelance Yang sering menyanyikan lagu-lagu dari Matt Monroe Andy Williams Dan lain sebagainya Pada saat itu Gito yang berstatus sebagai penyanyi freelance Sering bertandang ke markas Emil Rasidi dan kawan-kawan Untuk mendapatkan sair-sair lagu Kort-kort lagu Begitu juga beberapa grup band dari Jakarta Sering bertandang ke markas Emil Rasidi dan kawan-kawan Seperti band Medenas Dan lain sebagainya Sehingga pada pertengahan tahun 65 Mereka pun pentas dengan Bangun Sukito Memperkuat formasi mereka Untuk di pementasanya Nah pada waktu itu Adik dari Emil Rasidi Yaitu Mulyana Purnama Keluar Kemudian posisi dramnya Bahkan diisi oleh Deddy Sutansyah Kemudian tahun berlanjut Sekitar pertengahan tahun 66 Adalah Tahun kelulusan SMA Nah pada saat itu terjadilah Peristiwa yang mengebohkan Karena Gito dan kawan-kawannya Seperti Son Son Agus Mempunyai haul Apabila lulus SMA Maka mereka akan Keliling kota Bandung Dengan tanpa baju Mengendari motor Akhirnya Haul itu Dilaksanakanlah oleh Mereka bertiga Berkeliling Bandung Dengan Tanpa pakai Baju Mereka muter-muter Kota Bandung Bikin heboh Nah kemudian Mereka pentas lagi Dengan formasi barunya Yaitu Emil Rasidi pada bass Kemudian Deddy Sutansyah Pada gitar Kemudian Sukri pada gitar Akan tetapi Pemain drumnya Adalah Son Son Dan vokalisnya Adalah Gito Nah dalam Pementasan ini Mereka sepanggung Dengan Delimas Dimana di dalamnya Ada Iwan Kemudian ada Iis Kemudian disitu Juga sepanggung Dengan Paramore Dimana disitu Ada Bonnie Dan ada Group Band yang bernama Gentak Istana Dimana di dalamnya Ada Deli Yang dikelak Kemudian hari Uniknya mereka Semua bergabung Kedalam sebuah Group Band Yang bernama Rollies Dalam Pementasan ini Seperti biasa Emil Rasidi Dengan Rolliesnya Membawakan Lagu-lagu Dari The Rolling Stones Kemudian Hollies Kemudian juga Lagu-lagu Dari Animals Kemudian setelah itu Terjadilah kabar duka Bahwa Sonson Meninggal dunia Kemudian Emil Rasidi pun Karena harus Konsentrasi Dengan sekolahnya Dengan studinya Maka Emil Rasidi Mengundurkan diri Dari Grup yang Dibentuknya itu Sehingga pada Tahun 1967 Rollies Mengalami Kevakuman Sejenak Sebelum Kemudian Rollies Bangkit Kembali Dengan Formasi Barunya Yaitu Mereka Berempat Beranggotakan Deddy Sutansah Iis Iwan Dan Deli Formasi ini Sempat Mengeluarkan Sebuah album Yang dirilis Di Singapura Dengan Judul album Dari Bandung Produksi Dari Label Olimpik Sayangnya Saya gak punya Album Tersebut Sejak itu Maka mulailah Rollies Produktif Masuk ke Dapur Rekaman Bahkan Di Singapura Rollies Kembali Menelorkan Sebuah Album Seperti ini Akan Tetapi Di dalam Album Ini pun Judulnya Self Title Anggotanya Sudah Berubah Lagi Dimana Di dalam Album Ini Bergabung Lagi Gito Kalau Dilihat Di dalam Cover Ini Disini Sudah Bergabung Juga Benelikum Mahua Di dalam Album Yang Coraknya Sangat Psychedelic Ini Dimana Dicerminkan Dari Hurufnya Sangat Psychedelic Kemudian Gaya-gaya Mereka Dalam Cover Tersebut Di dalam Album Ini Semuanya Adalah Lagu-lagu Barat Album Ini Sangat Saya Rekomendasikan Untuk Dikoleksi Oleh Teman-teman Para Penggemar Rollis Album Ini Di bawah Label Philips Kemudian Masih Di Singapur Rollis Kembali Mengeluarkan Album Yang Berjudul Halo Bandung Seperti Ini Masih Dengan Label Philips Akan Tetapi Uniknya Apabila Disini Rollis Semuanya Memainkan Lagu Barat Di dalam Album Halo Bandung Ini Semuanya Adalah Lagu Dari Indonesia Bahkan Sebagian Besar Adalah Lagu-lagu Daerah Akan Saya Putarkan Contohnya Berikut Ini Setelah Itu Rollis Pulang Ke Jakarta Masuk Ke Dapur Rekaman Dengan Label Remako Mengeluarkan Album Yang Berjudul Let's Start Again Dimana Disini Masuklah Anggota Baru Lagi Yaitu Bonnie Di dalam Album Ini Banyak Sekali Lagu-lagu Yang Cukup Terkenal Seperti Salam Terakhir Kemudian Lagu Yang Berjudul My Iggy Dan Lain Sebagainya My Iggy Adalah Sebuah Lagu Pemujaan Kepada Iggy Pop Idola Dari Daddy Stansa Kemudian Setelah Mengeluarkan Album Let's Start Again Rollis Kembali Mengeluarkan Album Self Title The Rollis Yang Dikeluarkan Oleh Remako Seperti Ini Dan Disini Pun Anggotanya Sudah Bertuju Ada Bonnie Juga Disini Nah Ini Adalah Album Dari The Rollis Yang Saya Rekomendasikan Untuk Dikoleksi Termasuk Album Pertama Dari Bandung Yang Saya Belum Punya Nah Itu Tadi Sedikit Cerita Mengenai Hari Hari Awal Dan Tahun Awal Dari The Rollis Jangan Lupa Subscribe Like Share Sampai Ketemu Dan Salam Sehat Tadi 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 Tadi